Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat tekanan dari berbagai pihak atas rencana penambahan Komando Daerah Militer atau Kodam ke tiap-tiap provinsi. Imparsial, sebuah LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia, mendesak Kementerian Pertahanan untuk menghentikan rencana tersebut. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut, Penambahan Kodam hanya akan menimbulkan sengkarut pengelolaan keamanan dalam negeri dan berdampak buruk bagi demokrasi. Selain itu, rencana penambahan Kodam tidak berkontribusi memperkuat pertahanan negara. Gufron menilai, penambahan Kodam di semua provinsi lebih menyiratkan adanya sebuah kehendak untuk melanggangkan politik dan pengaruh militer. Khususnya matra, darat dalam kehidupan politik dan keamanan dalam negeri. Jika rencana disetujui, hal itu menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi yang reformis di bidang pertahanan negara. Penambahan Kodam di tiap provinsi dinilai justru akan menghianati amanat reformasi TNI 1998 dan berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi. Selain itu, Wakil Ketua Imparsial Ardi Manto Adiputra juga menilai upaya pembentukan Kodam baru untuk seluruh provinsi termasuk di daerah otonomi baru di Papua rentan dipolitisasi. Bahkan menurut Ardi usulan itu sangat berbahaya, karena akan menempatkan TNI kembali ke masa rezim orde baru yang bisa terlibat dalam setiap urusan pemerintahan sipil di daerah. Ardi juga menilai wacana pembentukan Kodam baru merupakan wacana kemunduran bagi demokrasi dan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Rencana penambahan Kodam di tiap provinsi tengah digodok oleh Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Hyudomarkono. Menurut Prabowo, penambahan Kodam berkaitan langsung dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN KAMPRATA. Sebagai mana diketahui, TNI Angkatan Darat mengusulkan pembentukan Kodam di setiap provinsi. Saat ini, Indonesia memiliki 37 provinsi, sementara TNI AD mempunyai 15 kodam. Artinya, TNI AD akan mengemban 22 kodam baru. TNI AD 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 TNI AD